selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hadirin yang berbahagia kita pasti sudah sering mendengar hadis tentang kebersihan yaitu bunyi hadisnya anna raufatu mina iman artinya kebersihan sebagian dari iman kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai Allah sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh termiri radiyallahu alfu yaitu sesungguhnya luka'ilah adalah baik dan mencintai kebaikan bersih dan mencintai kebersihan mulia dan mencintai kemuliaan dermawan dan mencintai kedermawanan luka' bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang yahudi kandungan hadis di atas itu menyatakan bahwa perintah untuk menjaga kebersihan karena Allah mencintai kebersihan untuk mendapatkan cinta Allah upayakan untuk selalu bersih bersih diri bersih hati bersih lingkungan nah ada beberapa jenis kebersihan yang harus kita jaga yang pertama ada kebersihan diri kebersihan dimulai dari diri sendiri jika hendak menghadap Allah dalam sholat kita diharuskan dalam keadaan suci dan juga bersih bersih diri pakaian dan juga tempat nah aktivitas menjaga kebersihan diri diwajibkan dalam syariat sebagaimana diungkapkan dalam hadis yang artinya bersuci atau tuharu itu sebagian dari iman yang kedua yaitu kebersihan lingkungan nah kebersihan lingkungan ini erat kaitannya dengan masalah kesehatan lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat kelalaian dalam menjaga kebersihan lingkungan merupakan awal dari mewabahnya berbagai penyakit banyak wabah penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor menjaga kebersihan lingkungan itu dimulai dari kebiasaan yaitu membuang sampah pada tempatnya sebagaimana ajaran bulia yang menyetarakan membuang sampah dengan sedekah yaitu yang artinya membut duria atau sampah di jalan itu termasuk sedekah perintah membersihkan lingkungan tempat tinggal dan tempat ibadah secara tersirat itu diperintahkan pada nabi ibrahim untuk selalu menjaga kebersihan tempat beribadah rumah Allah hendak perintah ini diteladani juga bagi segenap muslim dalam menjaga kebersihan lingkungan yang ketiga macam kebersihan yaitu bersih hati maksudnya bersih hati itu dengan ikhlas makna ikhlas adalah menjernihkan dan memberikan hati dari segala sesuatu yang mengaturinya ikhlas adalah segala kecenderungan pada Allah menjadikan keribuan Allah sebagai alasan untuk mengerjakan perintah dan meninggalkan larangannya Allah berfirman dalam surat al-bayinah ayat 5 yang artinya itu padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam atau menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus macam kebersihan yang terakhir yaitu bersih harta tezkiah adalah mensucikan harta dengan zakat nah zakat sendiri itu merupakan rukun yang ketiga dari rukun islam secara harfiah zakat berarti tumbuh berkembang mensucikan atau membersihkan sedangkan secara terminologi syariah yaitu zakat merujuk pada aktivitas untuk memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah yang perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukannya nah kemudian perintah menunaikan zakat yang terdapat dalam Al-Quran diantaranya sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya itu dan dirikan sholat tunaikan zakat dan ruku beresta orang-orang yang ruku zakat juga merupakan sarana untuk membersihkan harta yang kita miliki karena sesungguhnya di sebagian harta itu terdapat hak orang-orang yang dititipkan melalui rezeki yang kita peroleh dengan kita mengeluarkan zakat harta menjadi bersih dan kemanfaatannya akan memberikan berkah yang lebih baik demikian Islam agama yang lurus dan terang memberikan tuntunan pada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan memahami maknanya mengagumkannya menjadikannya kebiasaan hidup karena sesungguhnya Allah itu bersih dan mencintai kebersihan amat mudah untuk menggapai cintanya yaitu bersihkan diri bersihkan lingkungan bersihkan hati dan bersihkan harta nah mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat atau ada kata yang menyakit dihadirkan semua wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih